Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa dengan tutorial urib.info Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Kimia Tingkat Provinsi tahun 2019 Ini adalah bagian 3 yang terdiri dari pembahasan soal nomor 5 dan nomor 6 Untuk nomor 5, soalnya adalah sebagai berikut Sebanyak 0,228 gram asam organik dapat dinitralkan dengan 20 ml natrium hidroksida 0,1 molar Sedangkan analisis unsur dihasilkan adanya atom karbon sebanyak 63% Atom hidrogen sebanyak 9% dan atom oksigen sebanyak 28% AR untuk masing-masing ini diketahui seperti yang tertampil Jadi ARnya hidrogen sebanyak Jadi AR hidrogen 1, C12, O16 Berikut ini adalah kemungkinan struktur asam organik yang dimaksud Kita diminta mencari manakah struktur organik yang benar sesuai dengan data yang diberikan tadi Soal ini tidak terlalu sulit kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan konsep-konsep hitung dasar kimia Yaitu mencari rumus empiris Kemudian membandingkan dengan rumus molekuler Rumus molekuler itu nanti akan kita dapatkan dari hasil hitung reaksi asam organik dengan natrium hidroksida Sekarang pembahasannya Di soal tadi sudah dikatakan bah asam organik Itu kalau kita tuliskan rumus umumnya adalah seperti yang ada itu R, C, O, H ditambah N, A, O, H menghasilkan R, C, O, O, N, A plus H, O, U Koefisien setaranya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1 Nah kalau koefisiennya seperti itu atau perbandingannya seperti itu Dan tadi di soal sudah diketahui NaOH sebanyak 20 ml dengan konsentrasi 0,1 Artinya ini dia sudah bisa menetralkan Kalau bisa menetralkan berarti jumlah mole dari asam organik tersebut akan sama dengan jumlah molenya NaOH Hasil hitung kita jumlah mole NaOH ini bisa kita hitung dari volume dikalikan konsentrasi ya 20 ml dikalikan 0,1 hasilnya 2 mili mole 2 mili mole itu sama dengan 2 dibagi 1000 Kalau kita mau konversi menjadi mole seperti yang ada ini Jadi perbandingannya 1 banding 1 otomatis jumlah mole dari asam organik adalah sama dengan jumlah mole NaOH Selanjutnya dari jumlah mole asam organik yang kita perulit tadi Sebanyak 2 x 10 pangkat min 3 mol Itu kita bisa hitung masa molarnya Yaitu dengan cara membagi masanya tadi Masa asam organik kan diketahui di soal nih Ini masanya Kemudian kita bagi dengan jumlah mole Yang didapat dari perbandingan jumlah mole NaOH Jadi 0,228 gram dibagi 2 x 10 pangkat min 3 mol Hasilnya adalah 114 gram per mol Selanjutnya setelah kita dapatkan masa molar dari asam organik tersebut Maka kita bisa mencari rumus empiris dari asam organik Dengan menggunakan komposisi Perbandingan komposisi CH dan O Perbandingannya adalah Kita cari mole masing-masing Kita misalkan seandainya kita punya 100 gram Maka ada 63 gram 63% tadi kan Kalau dikonversi Seandainya kita punya 100 gram Berarti sama dengan 63 gram Demikian pula untuk hidrogen Berarti sama dengan 9 gram Oksigen berarti sama dengan 28 gram Kita hitung perbandingan molnya Setelah kita hitung 63 bagi 12 Hasilnya seperti yang ada di bawah itu 9 bagi 1 jelas 28 bagi 16 hasilnya ini Nah selanjutnya kita akan cari Berapakah angka perbandingan sederhana Yang paling mendekati bilangan bulat Nah untuk itu Ini semuanya kita harus bagi dengan 1,75 1,75 hasilnya kan 1 Kalau 9 dibagi 1,75 Hasilnya adalah 5, sekian Tapi bisa kita lakukan pembulatannya Kenapa dilakukan pembulatan Karena sebelumnya ini Ini sudah 1 Sementara pas untuk C 5,25 dibagi 1,75 Hasilnya adalah 3 Dengan demikian kita dapatkan rumus Empirisnya C nya 3 H nya 5 O nya 1 Dari rumus empiris ini Berikutnya kita akan bisa Menentukan rumus molekulnya Ingat Masa molar dari rumus molekuler Itu sama dengan N Sekian kali dari masa molar Rumus empiris Dimana N itu adalah Suatu bilangan bulat Karena ini bilangan bulat Maka tidak boleh Ini berupa bilangan pecahan Setelah kita hitung Masa molarnya tadi Dapat dari atas ini ya Masa molar asam organik Itu sama dengan Sekian 114 Kalau masa molarnya sekian Kan berarti MR nya adalah 114 Bedanya MR dengan masa molar Kalau MR tanpa satuan Kalau masa molar menggunakan satuan gram per mol Ingat itu ya Nah selanjutnya 114 tadi Itu sama dengan N kali Dari rumus empiris Rumus empiris tadi kan C nya ada 3 Berarti 3 kali 12 Ditambah 5 5 didapat dari AR nya H Dikalikan 5 Terus ditambah AR nya U Dikalikan 1 Jadi 36 Itu didapat dari 3 kali 12 5 didapat dari 1 kali 5 16 didapat dari 16 kali 1 Setelah dihitung Hasilnya adalah 57 Kemudian kita bisa mencari Nilai N nya Jadi kalau begitu N sama dengan 114 dibagi 57 Dan persis hasilnya adalah 2 Dari sinilah kita Kemudian bisa menentukan Rumus molekul Dari asam organik Rumus molekulnya adalah 2 kali dari Rumus Empirisnya Sehingga ini kalau kita Kalikan ke dalam gitu ya Jadinya C nya 6 H nya 10 O nya 6 Selanjutnya kalau kita Mau cari Manakah Yang cocok Dengan Rumus molekul Asam organik Dari struktur yang diberikan Kalau kita lakukan Pembentangan Maka Jawaban yang Nomor 1 ini Yang benar Kalau di pilihan itu A ya Kenapa yang lainnya itu Kalau kita lihat Rumus molekulernya Bukan C6 H 10 O 2 Kita lihat saja Seperti ini Nah bagaimana Cara menentukan Di ujung itu adalah C ya Kita harus mempelajari Konsep penulisan Rumus molekul Dengan menggunakan Model skeleton Model kerangka Setiap ujung Dan sudut Itu pasti mengandung C Kalau ikatannya rangkap Jumlah H nya Akan menyesuaikan Oke cukup Ini pembahasan Soal nomor 5 Kita lanjut Untuk pembahasan Nomor 6 Di dalam Al-Quran Surat Al-Haqqah Ayat 45 Sampai 46 Dan surat Al-Quran Ayat 16 Didapatkan kajian Penjelasan tentang Jantung darah Dan sistem sirkulasi darah Pembahasannya Seperti yang tertampil Nah ini adalah Terapan dari Soal sistem buffer Sirkulasi darah Adalah sistem transport Yang mensuplai jat-jat Di asopsi Dari saluran pencernaan Dan O2 Di dalam suatu jaringan Dan mengembalikan CO2 Ke paru-paru Kemudian kita lepaskan Produk-produk Metabolisme lainnya Dikirim ke ginjal Atau dilanjutkan Ke ginjal Sistem sirkulasi darah Dan respirasi secara efisien Itu adalah Membuang CO2 Dari sel tubuh Untuk itu Diperlukan enzim Namanya karbonat Anhidrase Ini perannya Sangat penting Di dalam proses hidrolisis Hidrolisis itu berarti CO2 akan bereaksi Dengan air Untuk membentuk Asam karbonat Di data soal ini Diketahui nilai KH dari Hidrolisis CO2 Itu adalah 3,4 x 10 Pangkat min 2 Ini selanjutnya Akan dilakukan Proses pengurean Sehingga akan Dihasilkan asam Bikarbonat Nah ini karena Ini berlangsung lambat Maka diperlukanlah Enzim tadi Untungnya ada Enzim yang di dalam darah Namanya karbonat Anhidrase Perannya adalah Untuk mempercepat Proses hidrolisis Kemudian pada saat Otot bekerja keras Konsentrasi total CO2 Yang terlalu dalam Aliran darah Di otot itu meningkat Jadi konsentrasi Totalnya Dia akan meningkat Apa artinya ini? Ini nanti kita bisa hubungkan Dengan rumus Tetapan hidrolisis Atau rumus KH Ini ada pernyataan 4 Dari pernyataan 4 ini Kemudian kita diminta Mencari manakah Yang benar Kita langsung ke Pembahasannya ini nanti ya Dari berbagai literatur Dan referensi Kita akan mendapatkan Informasi seperti ini Jadi tadi jelas ya Enzim itu kan Contoh katalis Katalis yang bisa Mempercepat reaksi kimia Namanya Enzim karbonat Anhidrase Ini saya ambil Referensi dari Wikipedia Namun ada referensi Lebih lanjut Sumbernya dari mana Yang jelas Prosesnya seperti itu Nah sekarang Bahasan kimianya Pembahasan kimianya Adalah seperti yang ada ini Nilai KA Suatu asam Ingat ya Di dalam Pembahasan teori kimia Nilai KA Dari suatu asam Atau kabin Dari suatu bahasa Itu tidak akan Mengalami perubahan Kecuali kalau Di dalam sistem itu Memang dilakukan Perubahan suhu Nah kalau ini Tidak ada perubahan suhu Kalau perubahan suhu terjadi Berarti orang itu Sedang sakit Reaksi hidrolisis CO2 Menghasilkan H2CO3 Konsepnya Seperti ini Diketahui KH Ingat Tetapan kestimbangan itu Kita bisa dapat Dari konsentrasi Jat hasil reaksi Dipangkatkan koefisien Kebetulan koefisiennya Adalah 1 Dibagi dengan Hasil kali konsentrasi Masing-masing reaksi Seperti yang tertulis ini Ketika Konsentrasi air itu Berlebih Maka ini kita bisa Pindahkan ke sebelah sini Artinya nilainya kan Besar sekali Kalau besar sekali Berarti dia bisa Tidak banyak mengalami perubahan Nah ini nanti Yang kita sebut sebagai KH Tetapan hidrolisis Nah tetapan hidrolisis itu Rumusnya akan menjadi Seperti yang ada ini Dari rumus yang ada ini Kemudian kita bisa Mencari Konsentrasi H2CO3 Ini kan kalau pindah ruas Jadinya ini kan CO2 dikalikan KH Nah ini setelah kita hitung KH itu dapat dari soal 3,4 x 10 Pangkat min 2 Kemudian dikalikan dengan Konsentrasi CO2 yang diketahui Disoalinkan diketahui Konsentrasi CO2 nya Sebanyak ini 2,7 x 10 Pangkat min 3 Sehingga kalau kita kalikan Hasilnya adalah ini 3,4 x 2,7 Hasilnya adalah 9,18 Kemudian 10 pangkat min 2 Dikalikan 10 pangkat min 3 Kita bisa langsung Jumlahkan pangkatnya Hingga hasilnya ini Kalau kita bulatkan Sesuai dengan Kemauan soal 9,18 Jadinya 9,2 Nah jawabannya disini D kenapa? Sekarang kita lihat Pernyataannya Yang D itu kan berarti Yang 4 saja yang benar Nah berarti hanya ini yang benar Anggapan Taya Kenapa? Betul bahwa Karbonat anhidrase itu Bisa mempercepat proses hidrolisis Kemudian Asam karbonat yang dihasilkan berapa? Tentu saja jawabannya adalah Seperti hasil hitung kita tadi 9,2 x 10 pangkat min 5 Molar Nah kenapa 1,2,3 tidak dipilih? Kita periksa satu-satu Jadi ketika membahas soal Kita perlu juga mencari Setiap pernyataan itu Mengapa tidak kita pilih? Karbonat anhidrase Mempercepat proses hidrolisis Dalam darah Pernyataan ini benar Tapi dilanjutkan ini Sehingga meningkatkan Kekuatan asam karbonat Yang terlarut Di dalam CO2 Asam karbonat Terlarut dalam CO2 Kekuatan asam Kenapa bisa meningkat Kekuatan asamnya? Nah ini yang jadi masalah Kekuatan asam itu Kalau sudah diketahui datanya Tentu tidak akan mengalami perubahan Kalau kekuatan asam itu adalah Soal terkait dengan pH Kalau konsentrasi beda cerita Konsentrasi beda dengan kekuatan asam Nah selanjutnya Karbonat anhidrase Menyebabkan tingkat keasaman meningkat Andai pun iya Di sini ada pernyataan Seandainya ini yang pertama Ini benar ya Pernyataan kedua ini yang keliru Alasannya ini Karena apanya ini yang keliru Mengapa? Karena nilai KA asam karbonat itu Tidak tergantung pada nilai CO2-nya KA itu hanya bergantung pada Perubahan suhu Kalau suhunya tetap Maka tidak ada urusan Demikian pula untuk pernyataan yang ketiga KA asam kermut mengalami perubahan Karena pengaruh Karbonat anhidrase Ini sekali lagi juga tidak Ngaruh ini ya Jadi kalau tidak ngaruh Berarti kita Anggap Satu, dua, tiga Tidak tepat Jadi yang membuatnya tidak tepat Itu adalah bagian-bagian yang terakhir ini Bagian setelah Tanda koma ini Nah ini Sehingga Nah ini Sama kan Oleh karena itu Pembahasan ala Uributinfo Jawabannya hanya Empat yang benar Mungkin ini bisa jadi perdebatan Tetapi Untuk memberikan Pencerahan awal Kalau keliru Bisa dikoreksi nanti Jawaban yang tepat Pembahasan ini adalah Jawabannya D Sekian dulu Pembahasan soal KSM Bagian 3 Untuk nomor 5 Dan nomor 6 Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa pada Pembahasan soal berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh